Halo semua, selamat datang kembali di channel DewaTek Di video kali ini aku bakal ngasih tau kalian Gimana caranya dapet Coin TKO Atau Toko Crypto Token Yang lagi hype dan trading banget secara gratis Jadi aku bakal ngasih Tutorial gimana caranya Step by step Dapetin TKO secara gratis Jadi kalau kamu mengikuti Video ini dengan baik dan benar tanpa ada yang di skip Kamu bakalan gak ada pertanyaan lagi Jadi semuanya akan aku jelaskan Secara jelas Step by step Oke langsung aja let's go Nah disini seperti yang aku bilang tadi Aku mendapatkan Token TKO secara gratis Ini aku coba dalam sehari Aku dapat 1,4 TKO token Jadi lumayan sehari Dapat 1,4 gak ngapa-ngapain Nah cara dapetin TKO token Serikat gratis gimana Ini caranya adalah Staking token cake Atau pancake Nah jadi di website Pancakeswap.finance Itu ada platform Dimana kita bisa mendapatkan Coin-coin secara gratis Dengan hanya men-stake token Atau coin crypto cake Nah ini gak bakalan selamanya Untuk mendapatin token TKO secara gratis Dengan hanya staking token cake Ini ada kuotanya Sekarang sekitar Sisa 786.070 Token TKO yang tersedia Untuk kita dapatkan secara gratis Sedikit penjelasan singkat Tentang TKO atau toko crypto token Jadi TKO token ini adalah token Yang dibuat oleh Exchanger Indonesia Yaitu tokocrypto.com Mereka meluncurkan tokennya sendiri Yaitu TKO Dan buat kamu yang belum tau TKO itu apa Salah satu Exchanger di Indonesia Yang bekerja sama dengan Binance Jadi Binance itu Exchanger terbesar di dunia Nanti akan aku tunjukkan Kenapa Binance itu Terbesar di dunia saat ini Token TKO atau tokocrypto sendiri Sekarang ada di harga 37.497 rupiah Jadi token TKO ini Dapat kamu beli di Tokocrypto.com Tentu saja Dan juga di Binance Yang pertama Kamu wajib punya Namanya Metamask wallet Apa itu Metamask wallet Sama seperti wallet yang lainnya Wallet seperti di Exchanger, Binance Indodax, tokocrypto Dan yang lain Cuman bedanya Metamask adalah wallet Dimana kita Yang hanya punya akses Terhadap wallet tersebut Jadi ini adalah Decentralized wallet Jadi hanya kita yang mengontrol Dan memegang penuh wallet ini Oke langsung aja caranya Download atau install Metamask Kamu ke Metamask.io Nah ini adalah Halaman utama Metamask Kamu tinggal download Nah terus Metamask ini juga Tersedia Selain di desktop Juga ada di IOS dan Android Tapi aku sarankan Untuk keperluan Setting Stacking Cara dapetin Token TKO ini Butuh Layar yang gede Dan Kalau di HP Itu sering error Biasanya Tapi untuk di HP Untuk deposit Withdraw itu Ya aman-aman aja Cuman ketika Untuk setting Stacking Segala macem Aku saranin Di PC Atau di laptop Nah karena Aku menggunakan Browser Chrome Maka aku Memilih Chrome Lalu install Metamask for Chrome Metamask wallet ini Berbentuk extension Di browser Chrome Jadi ringan banget Filenya Tinggal cukup Install Extension Extension Chrome Metamask Karena aku udah install Jadi Begini Kalau kamu Buat kamu yang baru install Ini pasti tulisannya Install Metamask Oke setelah kamu install Caranya tahu Berhasil dimana Kamu pergi ke Pojok kanan ini Ada gambar Kayak puzzle gitu Extension Manage Extensions Lalu Search Metamask Nah Berarti Kalau udah ada Metamask disini Berarti sudah terinstall Tinggal kamu Enable aja ini Di turn on Metamasknya Nah supaya mudah Mengakses Metamask wallet tadi Di bagian Extensions ini Bukan tersedia Semua Extension Yang kamu install Di browser kamu Nah cari Metamask Terus kamu Pin Ini Tanda Pin post ini Supaya dia muncul Disini Nah setelah itu Untuk kamu yang baru pertama kali Install Metamask Kamu tinggal register aja Gampang banget caranya Tinggal register Terus Pakai email Pakai password Dan Nanti ada setting 16 Seedpress Atau 16 kata kunci Nah kata kunci tadi Jangan pernah kamu share Ke siapapun Ke website manapun Jadi ketika ada website Yang Meminta untuk Kata kunci tadi Jangan pernah dikasih Karena itu pasti scam Oke Jadi Pahami betul Seedpress itu Hanya kamu yang tahu Dan jangan sampai hilang Backup di Buku tulisan Atau juga di Cloud Seperti google draft Dan segala macam Buatlah beberapa backup Karena Seedpress itu sangat penting Ketika kamu Ingin mengimport Wallet kamu tadi Misalkan ketika kamu punya laptop baru Kamu menginstall Metamask Kamu butuh 16 kata kunci tadi So make sure Pastikan kamu Tidak akan kehilangan 16 kata kunci tadi Dan tidak Dishare ke siapapun Setelah berhasil membuat akun Metamask Dan juga Akunmu Sudah ready Maka disini Kamu mempunyai alamat Atau address wallet Metamask kamu Ini bisa di copy Jadi di klik ini adalah Meng copy address kamu Kalau kamu pengen Expand Atau melihat secara fullscreen Tinggal di klik Yang tombol 3 ini Expand view Maka Kelihatan semua Untuk kamu yang pertama kali Memakai Metamask Kamu wajib Men setting Networks BSC Mainnet Atau Binance Smart Chain Jadi karena PancakeSwap itu Ada di Binance Smart Chain Kamu wajib Men setting Binance Smart Chain Mainnet dulu Caranya gimana Pasti yang pertama Belum muncul disini Caranya gimana Tinggal ke Custom RPC Klik ini Nah di setting Network ini Tinggal namain BSC Mainnet New RPC URL Atau addressnya Bisa kamu Ikutin Atau copy pasta aja ini Atau cari di Tutorial yang lain Di Youtube yang lain Tapi Kalau kamu ngikutin ini Dengan Benar Kamu udah bisa Jadi diikutin aja Network namenya BSC Mainnet New RPC URL nya HTTPS HTTPS Petik Garis miring 2 BSC Data Sheet Dot Binance Dot Org Chain ID nya 56 Carrency simbolnya BNB Dan Block Explorer URL nya Itu HTTPS BSC Scan Dot Kom Ikutin aja Nanti mungkin Akanku Taruh Ini di Kolom deskripsi Di bawah Ketika udah Klik save aja Setelah berhasil Men set Atau menambahkan Network nya Maka akan muncul Disini Yaitu BSC Mainnet Seperti ini Mungkin Punya kamu Gak akan Banyak Token nya Untuk Menambahkan token Gampang banget Caranya Tinggal Kamu cari Token apa Yang ingin Kamu tambahkan Di Coingecko.com Jadi di Coingecko.com Ini Atau Coinmarketcap.com Karena Video ini Membutuhkan Pancake Swap Atau Cake Jadi Cari aja Token Cake Di Tombol Search Ini Cake Untuk Nambahin Token Cake Kamu tinggal Ke Contract Ini Ini ada Contract Nah Ini ada Address Contract Token Cake Tinggal Di Klik To Copy Kembali Ke Metamask Lalu Add Token Terus Ke Custom Token Tinggal Di Paste Aja Atau Paste Aja Token Contact Address Tadi Atau Cake Tadi Nah Karena Aku Udah Menambahkan Token Cake Makanya Disini Tulisannya Token Has Already Been Added Atau Token Sudah Ditambahkan Kalau Kamu Yang Baru Pertama Kali Tinggal Klik Next Setelah Mempaste Mempaste Contract Address Token Tersebut Sama Halnya Juga Dengan Token TKO Tinggal Add Token Ke Custom Token Lalu Di Coingecko Dotcom Cari Token TKO Ke Contract To Address Token Copy Metamask Paste Contract Address TKO Token Token Tersebut Tinggal Klik Next Setelah Berhasil Token cake untuk menstaking token cake tadi kita perlu beli dulu token cake-nya terserah mau beli dimana di exchange manapun tapi aku menyarankan Binance nah kenapa Binance karena Binance ini adalah exchanger cryptocurrency terbesar di dunia kalau nggak percaya bisa dilihat di koingego.com di bagian exchange terus di spot nah saat ini Binance ranking satu di dunia dengan rata-rata volume transaksi perharinya 508 miliar rupiah kalau kita bandingkan dengan ranking duanya yaitu coinbase Pro itu hanya rata-rata 41 miliar rupiah ring tiganya tuh kraken 22 miliar rupiah jadi gapnya jauh banget udah jelas dari volume transaksi user Binance ini banyak banget karena internasional juga di sini ini kelebihannya sangat banyak kamu bisa main futures kamu bisa main margin kamu bisa P2P atau P2P terus juga kamu bisa eh Binance earn ini adalah kamu kayak nabung di Binance dan kamu men-generate passive income dari Benson jadi aku rasa belum ada exchange yang selengkap di Binance juga di Binance terus ada fitur referal jadi dimana kalau kamu pakai ketika mendaftar Binance kamu input kode referal kamu akan mendapatkan komisi kalau aku men settingnya 10% jadi ketika kamu transaksi di Binance coin apapun mau Bitcoin mau Ethereum mau Polkadot dan lain kamu akan mendapatkan komisi 10% dengan transaksi kamu begitu juga ketika aku transaksi di Binance apapun koinnya aku beli jual dan beli koin transaksi di Binance kamu ketika kamu memakai kode referalku kamu akan mendapatkan komisi sebesar 10% jadi kalau kamu nggak aktif trading akun kamu nggak ngapa-ngapain kamu ketika mendaftar Binance menggunakan referalku kamu mendapatkan 10% karena aku aktif transaksi di Binance oke lumayan kan nggak ngapa-ngapain dapat komisi 10% nah disini kalau kamu mau download aplikasi Binance kamu tinggal scan QR code disini juga ada kode referalnya dibawah kamu jangan lupa input kode referal tersebut supaya dapat komisi 10% selamanya jadi nggak ada batas batas waktu tiga bulan sebulan nggak ada batas waktu jadi selamanya kamu bakal dapat komisi 10% kurang enak apa Oke karena kita mau beli koin cake kita ke market disini lalu cari di spot market di fiat cake nah cake pernya cake BUSD karena aku mau beli cake dengan BUSD atau Binance US dollar di Binance juga ada pair cake di USDT dan juga cake slash BNB terserah kamu mau belinya pakai pair yang mana nah sebenarnya aku udah beli cake dari sebelum sebelumnya dan juga udah aku staking untuk keperluan tutorial kita coba kalau beli cake satu aja Oke setelah beli cake kita ke menu walet di overview tinggal di sini di klik cari koin cake nya pancake shop tadi kita punya satu cake lalu kita withdraw nah ini step paling penting untuk mem-withdraw jadi pastikan kamu ikutin secara benar jangan diskip nanti kalau salah cakemu bisa hilang nah ini step yang paling penting untuk memindahkan cake ke metamask jadi kita ingin memindahkan koin cake di Binance ini ke metamask kita jadi make sure kamu ikutin dengan baik dan benar supaya tidak salah Oke jadi kriptonya ini ada banyak kan kita pilih cake cake nah klik aja ini adalah alamat address yang yang kita ingin kirim yaitu metamask kita kita ke metamask lagi nah di atas ini ada alamat address metamask kita tinggal klik aja di copy kita paste di sini nah di bagian ini adalah network transfer network pastikan pilih binance Smart Chain jadi jangan pilih binance chain kalau menggunakan metamask atau ingin mengirimkan token ke metamask oke jadi pastikan binance Smart Chain gunakan BSC BEP20 Oke ini input berapa token yang ingin kamu kirim ke address metamask tadi kita Max aja satu nah disini ada biaya ada transaction fee nya 0,094 cake jadi kita akan dapatkan 0,990600 cake kalau udah yakin kita submit aja Nah setelah berhasil seperti ini akan muncul notifikasi seperti ini withdrawal request submitted kita tinggal tunggu aja masuk ke metamask kita Oke ketika udah berhasil masuk ke metamask wallet cake nya akan tertera di sini jumlahnya tadi 0,9906 dari satu cake tadi karena dipotong biaya nah sebelum lanjut ke Pancake Swap pastikan kamu punya BNB disini atau saldo BNB karena untuk transaksi di Pancake Swap di atau di Binance Smart Chain manapun kamu membutuhkan BNB untuk membayar biaya transaksi nggak usah banyak-banyak karena biaya transaksi sangat murah sekitar rata-rata itu 3000 rupiahan jadi make sure kamu mempunyai saldo BNB setara dengan biaya transaksi tersebut ya minimal 100 ribu lah itu udah lebih jadi cukup untuk melakukan transaksi di Binance Smart Chain manapun karena kita mau step-step cake tadi untuk dapatkan TKO kita ke Pancake Swap.finance nah ini adalah halaman utamanya Pancake Swap.finance kamu ke kiri menu kiri ini cari Pools nah disini tersedia banyak sekali pul-pul karena kita mau dapetin TKO kita caranya TKO nah sini ada TKO kita bisa expand detailsnya sekarang tersisa 785 424 TKO yang tersedia di pool ini untuk kita dapatkan secara gratis Nah aku sebelumnya udah men-stake sekitar 22 kek token untuk mendapatkan TKO ini untuk tujuan tutorial ini aku tambahkan satu kek lagi untuk di staking dan mendapatkan TKO nah mungkin buat kamu yang baru pertama kali menggunakan Pancake Swap.finance ini tombolnya enggak seperti ini melainkan seperti yang disebelah ini yaitu approve cake nah kamu tinggal klik aja approve cake di TKO pool ini nanti akan muncul notifikasi seperti ini nah ini kamu confirm aja dan pastikan kamu punya saldo BNB tadi di metamask wallet kamu untuk biaya transaksi jadi untuk pengempur ini butuh biaya transaksi tapi enggak mahal 0,16 dollar dapat rupiah itu coba itu tinggal confirm aja setelah kamu berhasil approve cake tombolnya akan berubah seperti ini kita coba tambahkan 0,9 cake tadi kedalam pool TKO ini jadi sekitar 0,9906 cake kita tambahkan ke TK pool ini untuk kita stakingkan dan akan mendapatkan reward TKO token confirm aja nah ketika meng confirm akan ada notifikasi di spot ini ini untuk membiaya gas fee atau transaksi untuk menaruh atau menstaking token cake lagi-lagi aku ingatkan pastikan kamu punya saldo BNB di metamask wallet kamu confirm aja nah ini menjadi nol rewardnya jangan panik karena ketika kita menambahkan staking kita otomatis meng-collect atau namanya mengharvest kalau disini reward tadi kita ke alamat metamask kita otomatis jadi kalau kita ingin menambahkan steg cake tadi otomatis reward yang terpending tadi otomatis terharvest ke alamat metamask kita coba kita cek nah disini udah tercollect atau terharvest 1,425 TKO terus disini juga bertambah koin cake yang akustik tadi awalnya tadi 22 cake jadi 23 cake jangan lupa reward di TK pool ini sebesar 112,72 persen jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk dapatkan TKO toko crypto token secara gratis menggunakan token cake di pancakesweb.finance Oke teman-teman jadi segitu aja video tutorial kali ini bagaimana caranya mendapatkan toko crypto token atau TKO secara gratis menggunakan metamask di pancakesweb.finance jadi kalau kamu masih bingung aku saran kamu tonton ulang video ini bagaimana kamu bingung kamu tonton ulang lagi dan bener-bener ikutin step by step yang aku tunjukkan di video ini aku yakin kalau kamu udah mengikuti video ini dengan baik dan benar kamu nggak akan kebingungan lagi gimana caranya dapetin TKO secara gratis tapi kalau kamu masih bingung kamu boleh aja tanya di kolom komentar di bawah tanya bagaimana yang kamu masih bingung aku dengan sangat senang nanti menjawab pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah jadi jangan sungkan untuk tanya di kolom komentar di bawah juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu ke grup kamu yang kamu ikutin supaya mereka tahu gimana caranya dapetin toko crypto token ini atau TKO koin ini secara gratis Oke itu aja video tutorial kali ini terima kasih udah nonton and see you on the next video Sampai jumpa Terima kasih.